Intro Inilah bulan yang sampai-sampai para sahabat dan para tabi'in Ketika mereka akan menyebut bulan Ramadan itu datang dalam kehidupan mereka Sampai mereka jauh, jauh hari Sebelum datangnya Ramadan, mereka telah mempersiapkan Ramadan itu sebelum datang Kalau kita perhatikan di dalam penjelasan dari Imam Ibn Rojab Al-Hambali Dalam kitabnya Lata'if Al-Ma'arif Karena sahabat itu visitati asyurin Qablaha yastakbilu Nabi Ramadan Sesungguhnya para sahabat Karena mereka ngerti betul keutamaan besar yang dimiliki oleh Ramadan Maka Masya Allah para sahabat itu mempersiapkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan Mereka telah mempersiapkan Bagaimana kehidupan hati dan jiwa mereka sebelum datangnya Ramadan 6 bulan Sebelum Ramadan itu datang Masya Allah Karena ternyata tidaklah mereka mempersiapkan itu Kecuali mereka mengerti betul Keutamaan Ramadan tidak bisa diambil Faedahnya kecuali adalah orang yang mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu datang Makanya Masya Allah kan itulah bedanya kita dengan para sahabat Rata-rata kita ini kapan kita tahu Ramadan itu datang Kalau kita ini tahunya biasanya karena iklan sirup marjan sudah banyak di TV Kemudian kongguan sudah banyak Kemudian iklan gajah duduk sudah mulai ada Biasanya kita baru sadar bahwasannya Ramadan itu mau datang Tetapi kalau para sahabat 6 bulan sebelum datangnya Ramadan Mereka telah mengetahui itu dan mereka mempersiapkan Karena mereka paham kehebatan Ramadan dan keutamaan Ramadan tidak bisa diambil Dengan persiapan yang sedikit dan persiapan yang singkat Tetapi harus dipersiapkan dengan persiapan yang jauh-jauh sebelum datangnya Ramadan Analogi sederhana saja Saya pernah bertanya kepada bapak-bapak Yang dengan senang hati beliau menceritakan bahwasannya dia baru saja menyelesaikan lomba lari maraton 42 km Padahal umurnya sudah tidak lagi muda Umurnya 44 saat itu Kemudian ketika beliau cerita bagaimana dia mendapatkan piagam Telah menyelesaikan 42 km ketika lari Saya tanya 42 km itu butuh persiapan berapa lama pak untuk menyelesaikan itu Bapak tersebut kemudian berkata Ustadz saya mempersiapkan 8 bulan sampai 9 bulan sebelum event itu dilaksanakan Jadi Masya Allah sebelum event maraton diselenggarakan pada hari H yang telah ditentukan Beliau telah kemudian mengambil latihan selama 8 bulan Hanya untuk menyelesaikan estafet lari sepanjang 42 km Sampai kemudian dia berhasil menyelesaikan itu dan mendapatkan piagam Saya kemudian berpikir sederhana dan praktis Masya Allah Kalau lah kemudian manusia ingin menyelesaikan estafet 42 km Ternyata dia mengambil latihan 8 bulan Setiap hari dia lari dia mencatat dengan jamnya Bagaimana perkembangannya Sejauh apa yang harus ditambah Saya cuma berpikir sederhana Apakah orang yang mengharapkan pintu arroyan Yang mana pintu arroyan adalah pintu yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa Lalu kemudian dia tidak mempersiapkan layaknya Para sahabat mempersiapkan Masya Allah Berarti kita kurang mengerti bahwasannya arroyan itu bukan di dunia Tetapi arroyan itu adalah di syurga yang tinggi Inilah yang menjadikan kita akhirnya memaklumi Pantas kalau para sahabat Mereka mempersiapkan diri mereka dan hidup mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan Harusnya targip Ramadan itu kalau menurut salaf Jangan hari ini 1 minggu sebelum Ramadan 6 bulan lalu harusnya Cuma masalahnya kalau 6 bulan lalu sudah dibahas targip Ramadan Orang mikir Ramadannya kapan Targipnya kapan Padahal itulah yang merujuk kepada apa yang dilakukan oleh para salafus salih Memang kita ini pandai mengaku Tetapi belum pandai untuk mengikuti Termasuk yang ngomong Termasuk yang dengar mungkin insya Allah Jadi disinilah kita faham insya Allah Ternyata para salaf adalah mereka yang paling jujur Mereka paling ngerti bagaimana mereka mengikuti Rasulullah Sampai mereka mempersiapkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan Tentunya kita faham Kita harus faham dulu Kenapa membicarakan Ramadan itu Sebagaimana membicarakan matahari Dimana keutamaannya Mengalahkan keutamaan bintang yang ada di langit Ya harus faham Karena sesungguhnya Tidak pernah kita dapati 1 bulan yang penuh dengan keutamaan Kecuali adalah bulan Ramadan Soh Husey Min Di dalam madrasah Dalam madrasah Ramadan Yang beliau tuliskan Beliau kemudian mengatakan Setidaknya ada 2 keutamaan Yang dimiliki oleh Ramadan secara sederhana Walaupun nanti Antum-antum ketika mengikuti khutbah Di dalam Ramadan Pasti aku antum akan mendengar Apa keutamaan-keutamaannya Tapi setidaknya saya mengingatkan Kalaupun ada yang sudah pernah mendengar Biasanya dunia itu melupakan ilmu Yang telah kita pelajari Maka sesungguhnya yang pertama Keutamaan Ramadan itu apa Ini adalah bulan Dimana setiap amal dan setiap perbuatan Yang dilakukan oleh manusia Dan menggoreskan amal Di dalam bulan itu Maka sesungguhnya setiap amal Yang dilakukan di bulan Ramadan Masya Allah Allah lipat gandakan Dengan kelipatan yang sangat berlimpah Saking besarnya Kelipatan yang Allah berikan Pada bulan Ramadan Allah tidak pernah ceritakan Berapa kali Allah melipat gandakan Setiap amal di bulan Ramadan Kecuali karena besarnya Pahala yang menanti Bagi orang yang beramal di bulan Ramadan Mari kita ambil Analogi sederhana Keterangan yang sederhana Allah ketika perintahkan kepada kita Tentang satu perintah Yang sederhana Selalu Allah terangkan kepada kita Detail balasannya itu apa Bapak dan saya Kalau diperintahkan untuk Sulat Dhuha Maka Rasulullah S.A.W. menyampaikan Balasannya itu adalah Memberikan 360 ruas tulang Dengan sedekah Dengan kita melaksanakan Sulat Dhuha 2 KA Kalau kemudian kita diperintahkan Untuk sedekah Allah memberikan kepada kita Janji manisnya Yaitu adalah 700 kali lipat Ketika antum dan saya Diperintahkan untuk bersedekah Maka Allah kemudian Memberikan sebuah janji Pasti dan manis Yaitu adalah Setiap sedekah itu Benilai 700 kali lipat Ketika antum Diperintahkan untuk Kemudian dikir Maka dikir antum Sebagaimana Membebaskan 4 kuda Di waktu sore Dan di waktu pagi Kalau antum sholat syuruk Kita mengerti Barang siapa yang sholat syuruk Setelah dia sholat syuruk Dua rekaat Dia duduk bertikir Sampai terbitnya matahari Maka dia mendapatkan pahala Sebagaimana dia Umrah secara sempurna Antum kalau sholat malam Mendapatkan kamar Yang kelihatan dari dalam Dan kelihatan dari luar Semuanya Biasanya Allah Terangkan detail Balasan ketika Allah perintahkan Kepada kita Tentang satu perintah Itulah yang biasa Kita perhatikan Kalau kita mengkaji Ayat dan hadis Tapi Taukah kita Ada dua perkara Yang tidak pernah Allah ceritakan Balasannya Saking besarnya Pahala yang menanti Bagi orang yang beramal Dua perkara itu Apa itu yang pertama Yang pertama Kata para ulama Yaitu adalah Al-amalu bisabar Yaitu adalah Orang yang bersabar Allah itu Tidak pernah menerangkan Berapa besarnya Pahala yang menanti Bagi orang yang bersabar Allah hanya berfirman Innamayuwafassobiruna Ajruhum bigoyrih hisabin Sesungguhnya Pahala orang yang bersabar Itu pahala mereka Tidak berbatas Karena besarnya Pahala yang menanti Untuk mereka Kalau mereka berpuasa Kalau mereka bersabar Yang kedua Pahala yang sangat besar Menanti bagi orang Yang kemudian Mereka itu Tidak ada detail Balasannya adalah Orang yang berpuasa Allah cuma mengatakan Allah hanya mengatakan Kuasa itu untuk diriku Dan akulah Yang akan menggantinya langsung Tetapi Allah tidak pernah Ceritakan kepada Antum dan kepada saya Apakah seribu kali lipat Allah tidak sampaikan Apakah tujuh ratus kali lipat Allah tidak sampaikan Apakah seribu kali lipat Allah tidak sampaikan Kenapa Allah tidak sampaikan Berapa kali Allah melipat Gandakan amal Yang dilakukan di bulan Ramadan Jawabannya tadi Kata Syekh Huseymin Karena besarnya Pahala yang menanti Bagi orang yang beramal Di bulan Ramadan Saking begitu besarnya Maka kemudian Mereka tidak pernah Diberitahu oleh Allah Apa pahala Yang Allah berikan Kepada mereka Kalau beramal di Ramadan Inilah Ramadan Keutaman yang pertama Masya Allah Jadi kalau Antum Sedekah tujuh ratus kali lipat Itu di luar bulan Ramadan Kalau di bulan Ramadan Allah lipat Gandakan Dengan kelipatan Yang tidak pernah kita mengerti Berapa Allah Melipat gandakan Amal itu Kalau Antum Membaca Quran Maka sesungguhnya Antum mendapatkan Satu hurufnya Sama dengan Sepuluh kebaikan Itu di luar bulan Ramadan Kalau di bulan Ramadan Kita tidak pernah tahu Berapa kali Allah melipat gandakan Amal yang dilakukan Ketika membaca Quran Di bulan Ramadan Karena besarnya Pahala yang menanti Bagi orang Yang mereka beramal Di bulan Ramadan Insya Allah ya Begitu besarnya Allah memberikan Keutamaan itu Kepada Ramadan Analogi sederhananya Begini Kalau ada seorang suami Ya Pengen memberikan Hadiah kepada istrinya Ya Kalau hadiahnya itu Sederhana Misalkan Hadiahnya cuma makan soto Maka kemudian Setiap istrinya nanya Mas Hadiahnya apa sih Pasti bocor Dari awal Kenapa Hadiahnya remeh Sudahlah makan soto Jangan nambah ya Soto Nantinya soto lamongan aja Nunggu malam aja Kalau tenda sudah didirikan Kenapa dia bocor Dari awal Karena hadiahnya cuma Soto Beda Kalau kemudian Ada seorang suami Akan memberikan Hadiah kepada istrinya Hadiahnya itu Berharga betul Contohnya Rumah Atau contohnya Mobil Kunci rumah Ataupun kunci mobil Sudah ada di kantongnya Setiap istrinya nanya Hadiahnya apa sih mas Selalu jawaban Sang suami Rahasia Dia menyembunyikan Setiap ditanya lagi Rahasia Kenapa kemudian Semacam itu Karena sang suami tahu Hadiah yang akan Dia berikan kepada istrinya itu Hadiah yang sangat mahal Betul Makanya dirahasiakan Makanya kadang-kadang Tinggal nunggu Nunggu ngasih kunci aja Banyak syaratnya Ayo Tutup mata dulu Ayo Kemudian dihitung Misalkan dari seribu Misalnya Kenapa semacam itu Karena sesungguhnya Mereka Pingin untuk Memberikan surprise Ketika memberikan hadiah Kenapa kok disembunyikan Karena besarnya Hadiah itu Yang akan dia berikan Kepada istrinya Disinilah kita paham Masya Allah Berarti Allah Merahasiakan Berapa kali Allah melipat Gandakan amal Di bulan Ramadan Semata-mata Karena besarnya Pahala yang menanti Bagi antum Satu ketika sabar Dua ketika antum Menjalankan ketahatan Di bulan Ramadan Sub indo by broth3rmax